Menteri Dalam Negeri Cahayu Kumolo berharap kepolisian dapat mengusuh tuntas pemesan konten-konten hoax dan penabar kebencian lewat kelompok Saracen. Jika tidak diberantas, maka Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres 2019 bakal diisi dengan isu Sara. Cahayu melegaskan sindikat penyebaran berita hoax seperti Saracen sering digunakan oleh kelompok yang bersaing dalam dunia politik. Karena itu, terungkapnya kelompok Saracen menjadi momentum untuk pengawas pemilu mengantisipasi beredarnya ujaran kebencian dan fitnah pada masa pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum. Cahayu mengaku tidak mudah untuk menangkal berita hoax pada saat masa pemilu karena Kementerian Negeri dan pelaksanaan pemilu tidak memiliki regulasi khusus untuk menangkal berita hoax. Dalam hal ini, untuk memposting konten pro dan kontra terhadap suatu isu ditawarkan oleh Saracen 75 hingga 100 juta rupiah. Dalam setiap... ... 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